Hai teman-teman, aku Maya dan ini Lulana Live Podcast Hai, selamat datang di Lulana Live Podcast 2022 Di sini kita akan bahas berbagai hal tentang journaling, kehidupan sehari-hari, lifestyle, healing, dan lain sebagainya Dipandu oleh aku, Maya, coach dan content creator seputar journaling Now, let's just dive right in Hai teman-teman, selamat datang kembali di podcast episode ketiga Yeay, seneng banget so far, udah ada 3 episode podcast di bulan Januari ini Hari ini aku masih melakukan solo podcast dan aku mau bahas mengenai journaling and law of attraction Teman-teman familiar gak nih sama law of attraction? Nah, aku tuh dulu mengenal law of attraction ini dari mamaku Waktu beliau dikasih buku sama saudara, buku The Secret judulnya, karyanya Ronda Byron Semangat banget waktu itu mama cerita pertama soal law of attraction ini Untuk teman-teman yang kurang familiar dengan law of attraction ini Bahkan aku jelasin dikit ya konsepnya Tapi kalau bisa teman-teman juga research dulu tentang law of attraction ini Nanti coba di-search di google karena ceritanya lumayan panjang tentang law of attraction ini Tekniknya banyak, terus di gitu, teori-teorinya juga banyak Nah, law of attraction atau hukum ketertarikan ini menjelaskan bahwa kita akan menarik apa yang kita pikirkan Jadi kalau kita misalnya mikirin hal positif, maka kita bakal menarik hal positif tersebut Tapi kalau misalnya kita berpikiran negatif, maka kita akan menarik hal-hal negatif juga Jadi katanya pikiran kita itu mengandung energi yang dapat menarik hal-hal tertentu dari luar diri kita Nah, si law of attraction ini akhirnya ada metode-metodenya Jadi, metode-metode ini itu membantu kita membiasakan pikiran kita untuk menarik hal-hal yang kita inginkan itu Maka tubuh kita dan sekitar kita otomatis akan mendukung hal-hal yang kita pengenin Ada banyak teknik dari law of attraction ini Biasanya disebutnya teknik manifestasi Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari di Google atau di Pinterest boleh di search manifestation teknik Ada macam-macam Malah beberapa mungkin kita sebenarnya udah ngelakuin tanpa sadar Seperti misalnya contohnya visualization atau melamun hal yang kita inginkan Ada juga afirmasi atau mengucapkan hal-hal baik pada diri kita Dan salah satu yang ingin aku bahas adalah teknik scripting atau menulis yang ternyata mirip banget sama journaling Simpelnya, scripting dalam teknik manifestasi itu menuliskan hal-hal yang kita inginkan Seperti hal-hal tersebut itu udah terjadi pada kita Jadi misalnya kita pengen uang 20 juta Nah, daripada kita nulis kayak saya ingin uang 20 juta per bulan gitu Kita disitu mendingan nulis saya memiliki penghasilan 20 juta per bulan Jadi kita nulis hal tersebut itu seperti in the present gitu Kayak kita tuh udah dapet Nah, contohnya juga kalau misalnya kayak kita ingin liburan ke Bali Nah, kita jangan tulisnya kayak saya ingin liburan ke Bali Nah, kita lebih baik tulisnya saya liburan ke Bali Jadi, seperti kita udah mendapatkan hal tersebut gitu Nah, itu contoh singkatnya Hai teman-teman, aku kasih iklan sedikit Karena podcast ini tidak akan berjalan tanpa support dari Sol Eluna Studio Baru mulai journaling? Bingung harus punya lot apa aja? Yuk mampir di Instagram kami, soleluna.shop Dan Shopee kami, soleluna.studio Ada notebook dengan kualitas premium yang bisa bantu teman-teman berekspresi dalam journaling Jangan lupa cek ya, soleluna.shop Lanjut lagi ke materi podcast kali ini Sebenernya aku tuh mendapati dalam journaling itu banyak loh prompts Atau kayak hal-hal yang bisa kita jurnal yang mirip banget konsepnya sama low attraction gitu Dan biasanya hal-hal ini tuh aku lakuin di awal tahun Jadi ini waktu-waktu yang tepat nih untuk kita ngelakuin si teknik-teknik ini Contohnya salah satunya adalah membuat vision board Nah teman-teman mungkin kalau misalnya teman-teman hobi journaling mungkin udah gak asing ya Denger kata vision board Simpelnya adalah caranya kita mencari image-image atau situasi-situasi yang kita penginkan gitu Yang kita inginkan Hal yang kita jadikan visi Misalnya tahun ini kita ada baju yang kita inginkan Ada lifestyle yang kita inginkan Ada kegiatan yang kita inginkan Kita cari image yang sesuai dengan hal yang kita inginkan tersebut Terus kita print Terus kita taruh di tempat yang kita bisa lihat Jadi bisa di notebook kita atau misalnya di tembok gitu Biasanya di tembok makanya disebutnya vision board kayak gitu Jadi ditaruhnya di board gitu di tembok Nah ini tuh membantu banget Memanifestasi secara visual Soalnya kita jadi selalu memvisualisasikan hal-hal yang kita inginkan Karena kita ngeliat si image-image itu gitu Apalagi kalau misalnya image-image itu kita taruhnya di tempat yang benar-benar kelihatan Misalnya kita jadiin wallpaper handphone Atau kayak wallpaper desktop gitu Jadi kita kan ngeliat terus gitu kan Nah Percaya atau enggak Beberapa gambar-gambar vision board yang aku pilih Tahun lalu itu ternyata jadi kenyataan Jadi beneran aku tuh menarik hal-hal tersebut Beberapa gambar Beberapa gambarnya itu adalah Contohnya situasi office Jadi aku pas awal 2021 itu pengen punya office pribadi Buat aku mengerjain pekerjaan aku Dan akhirnya kesampaian Dan image-image yang aku pilih itu mirip banget sama keadaan office aku Terus di gitu ada juga foto-foto kamar Terus pantai Aku sempat pergi ke pantai tahun lalu Makanan yang aku inginkan gitu Terus kegiatan yang aku ingin kerjakan Seperti melukis, menjahit, membaca buku Nah itu kejadian di tahun 2021 Jadi I really recommend this technique for you guys Jadi jangan lupa lengkapi buku jurnalmu dengan vision board Atau hiasi dinding kamarmu dengan vision board Oke Dan satu lagi adalah bucket list Bikin bucket list itu salah satu Yang asalnya tuh aku takut buat ngelakuin gitu Tapi aku iseng bikin tahun lalu Tapi rasanya aku hanya nulis 40 list aja Jadi ya cuman berisi 40 biji Biasanya tuh orang ada yang bikin sampai kayak 50 atau sampai 100 hal Bisa hal-hal besar, bisa hal-hal kecil gitu Pokoknya bucket list aja yang kita inginkan Nah ini lumayan banyak juga yang kecapai Walaupun gak sebanyak sih yang vision board Soalnya Beberapa hal yang banyak ini adalah hal-hal kecil gitu Yang aku tulisnya tuh memang yang sangat mudah untuk dicapai Yang paling aku kaget Itu aku sempet nulis Aku butuh laptop, aku butuh handphone Aku butuh kamera untuk aku bekerja Dan ternyata aku tuh dapet rejeki untuk mendapatkan itu semua gitu Dan di waktu itu aku gak nyangka banget Bahwa akhirnya aku tuh bisa dapetin itu semua gitu sih di tahun lalu Jadi aku bener-bener kayak hanya asal nulis aja di bucket listnya Dan ternyata akhirnya jadi kenyataan Aku saranin tulis aja sebanyak-banyaknya Walaupun kita gak tau ini bahwa kejadian atau enggak ya Karena akhirnya nanti di akhir tahun gitu Atau pas kita akhirnya ngecek lagi bucket list Eh ternyata beberapa hal tuh kecapai gitu Dan itu tuh biasanya bikin kita seneng Kalau misalnya ada akhirnya kejadian beberapa tulisan kita Gak apa-apa Don't be too hard on yourself Karena ya mungkin belum dateng aja Atau mungkin memang itu bukan yang terbaik aja Kita mungkin bakal dapet yang lebih baik Atau berkali-kali lipat dari hal yang kita tulis Jadi take it easy aja waktu nulisnya Silahkan curahkan sebebas mungkin Jadi itulah dua teknik besar dari journaling Yang konsepnya mirip banget sama teknik manifestasi law of attraction Sebenernya teknik manifestasi ini lumayan rumit Jadi boleh dibaca-baca lagi Mungkin ada penjelasan yang lebih bisa menjelaskan Karena emang dengan menulis kayak seajaib itu ya bisa kecapai Jadi boleh dipelajari dulu Karena mungkin disini kita gak sempet bahas Kita belum sempet bahas mengenai pro kontranya Dari law of attraction ini Dan apakah ada kekurangannya kah dari teknik ini Atau emang cuma ada yang bagus-bagus aja Nah itu silahkan dibaca lagi Tapi di podcast ini aku mau singkat dulu aja Menghubungkan law of attraction dengan journaling Jadi silahkan dicoba Menarik untuk dicoba Semoga teknik ini juga works untuk teman-teman Untuk menutup Ada satu pertanyaan bonus yang bisa teman-teman jawab di journalingnya teman-teman How do you see yourself in the future? Boleh future-nya tahun depan Atau 5 tahun lagi Silahkan tuliskan Bagaimana teman-teman melihat diri teman-teman di masa depan Oke Sekian podcast kali ini Semoga apapun yang teman-teman inginkan Tahun ini bisa tercapai Oke Oh dan aku mau minta maaf sedikit Kalau ada kayak bunyi berisik Karena Kalau misalnya ada bunyi berisik Kalau misalnya aku podcast Karena emang rumah aku di pinggir jalan Dan ada bunyi laptop yang udah panas Karena aku pakai laptopnya untuk buka catatan aku Jadi itu aja dulu Sekian Dan terima kasih Sampai jumpa di podcast selanjutnya Bye Itu dia podcast episode kali ini Semoga teman-teman suka ya Kalau teman-teman merasa podcast ini bermanfaat Jangan lupa share di sosial mediamu Dan tag kami di Akul kami ada di youtube, instagram, dan tiktok See you on the next episode Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax